Jembatan Darurat Tumula Amruk termakan usia. Jembatan Darurat ini berada di dosen dua desa Hiligawoni, Kecematan Alasa, Kabupatenya Sotara. Jembatan memiliki panjang 20 meter dan lebar 120 cm. Pada tanggal 30 Juni 2023, salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya, menjelaskan bahwa akibat robohnya jembatan ini, masyarakat sangat sulit mengangkota hasil bumi dan membeli kebutuhan rumah tangga di pasar lasera Hiligawoni dan Pasar Alasa. Mau tidak mau, terpaksa turun sungai atau nekat menerobos sungai tersebut. Tentu hal ini sungguh membahayakan nyawa saat banjir. Masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupatenya Sotara agar segera memperhatikan jembatan tersebut. Pasalnya jembatan ini merupakan jalur alternatif warga dan anak-anak sekolah tiap harinya. Jembatan ini juga sudah 77 tahun Indonesia Merdeka belum dibangun pemerintah hingga saat ini. Hal senada disampaikan ketua RT dari Desa Leluana, Kecamatan Alasa bahwa ada empat warga desa yang melitasi jembatan tersebut, antara lain Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa, Desa Leluana, Kecamatan Alasa, Desa Feihuhuna, Kecamatan Afulu, dan Desa Laurufaduro, Kecamatan Afulu, Kabupatenya Sotara. Di dosun dua Desa Leluana, Kecamatan Alasa ada tiga sekolah, yakni SD Leluana, Fodoro, SMP Negeri 8 Alasa, dan SMA Negeri 2 Alasa. Di Desa Laurufaduro ada satu sekolah, SD Negeri Fodoro, Botolala, dan di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa ada tiga sekolah. Tentu dengan robonya jumatan tersebut, pasti mobilitas masyarakat sangat terhambat dan terganggu, terutama mengangkut hasil bumi, apalagi anak-anak sekolah. Dari Kabupaten News Utara, Tim Prawiran News melaporkan.